Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Provinsi Bengkulu menjamin ketersediaan pasokan BBM aman pasca adanya penyesuaian harga. Salah satunya dengan memastikan adanya penambahan kuota solar subsidi untuk Bengkulu yang saat ini pasokannya menipis. Pemerintah BBM bersubsidi jenis solar di Provinsi Bengkulu saat ini tersisa sekitar 35.000 kiloliter dari total 111.970 kiloliter kuota tahunan. Sisa kuota solar di Bengkulu tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dua bulan ke depan. Sementara pemerintah telah melakukan penyesuaian harga pada BBM bersubsidi. Seperti BBM bersubsidi jenis solar kini menjadi 6.800 rupiah dari 5.150 rupiah. Ketersediaan pasokan BBM bersubsidi dipastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Mulyani, menyebut usulan penambahan 25.000 kiloliter kuota BBM bersubsidi solar kini telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh Wakil Menteri Keuangan kan sudah dipastikan ada penambahan. Contohnya dari 14 juta kiloliter nanti akan ditambah menjadi 17 juta kiloliter. Selain BBM bersubsidi solar, pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan BBM bersubsidi lainnya seperti Pertalit dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Bengkulu usai adanya penyesuaian harga BBM.